Hanya karena usia, Sintayong coret satu pemain andalan Timnas Indonesia Pemain yang dimaksud adalah Riki Gambuaya, yang merupakan gelendang Timnas Indonesia Yang ikut mencetak gol saat menang melawan Timor Leste 3-0 Sampai saat ini Riki masih menjadi gelendang andalan dari Timnas Indonesia U23 Anehnya namanya dicoret oleh Sintayong untuk biala FFU23 nanti Ketika uji coba FIFA Match Day, Riki Gambuaya dipuji karena gaya permainannya Yang begitu tenang, berkelas dan begitu keras di atas lapangan hijau Riki Gambuaya tidak diikut ceritakan Sintayong untuk biala FFU23 2022 di Kamboja Kini Riki Gambuaya harus menerima kalau dirinya tidak dipanggil oleh Timnas Khususnya oleh Sintayong dalam daftar pemain Timnas U23 di biala FFU23 nantinya Tentu publik bertanya-tanya apa alasan Riki Gambuaya harus tersingkir dari sebuah Timnas Indonesia Di biala FFU23 2022 Usut punya usut, alasan Riki Gambuaya tidak lagi berusia muda Sehingga hal tersebut menjadi alasan Sintayong mencoret namanya dari daftar pemain tetap Dari awal biala FFU21 saja Sintayong lebih mengutamakan para pemain muda Sehingga 29 pemain Timnas yang akan dibawa nantinya Sudah pasti disiakan pemain muda Untuk usia pemain sendiri yang dibawa untuk U23 tahun 2022 Di Kamboja adalah pemain dengan usia 17-20 tahun Dalam hal ini pelatih Sintayong lebih mengandalkan pemain muda Di biala FFU23 nantinya Sementara itu usia Riki Gambuaya sendiri sudah lebih dari 23 tahun Sehingga Sintayong tidak memasukkannya ke dalam Timnas U23 Walaupun tidak dibawa oleh Sintayong ke Kamboja Nantinya Riki Gambuaya dan memberikan pesan kemenangan Dengan harapan Timnas Indonesia bisa terpensasi Dan memenangkan pertandingan di biala FFU23 2022 Sintayong ke Kamboja